Libur panjang akhir pekan bulan Oktober ini sudah selesai. Jika kita melihat dari libur panjang sebelumnya, lonjakan angka positif COVID-19 terjadi pasca liburan panjang. Kami akan mengulas bagaimana kemudian strategi pemerintah dalam mengantisipasi peningkatan angka positif COVID-19 pasca liburan panjang ini. Atau bisa kita sebut sebagai klaster libur panjang. Untuk mengulasnya saya sudah ditemani dua jurnalis senior yang bergabung dari luar studio. Ada Revolusi Riza, wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia TV. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Mbak Eva. Dan ada Elvan Dhani Sutrisno, wakil pemimpin redaksi TheTik.com. Selamat malam, Mas Elvan. Selamat malam, Mbak Eva. Baik, saya ke Mas Revo dulu ya. Yang jelas kita sama-sama tidak ada yang libur panjang ya. Kita sepakat untuk hal itu ya. Oke, Mas Revo, pemerintah sudah mengatakan masalah kekhawatiran bahwa libur panjang ini akan membuat lonjakan kasus positif COVID-19 seperti kemudian pengalaman di libur panjang sebelumnya. Kalau kemudian kita lihat kebijakan dan arahan yang disampaikan oleh pemerintah pusat ini apakah sudah cukup antisipatif mengingat mereka juga sebetulnya sudah khawatir? Ya, Mbak Eva. Sebenarnya memang kalau kita lihat ya, kalau berdasarkan pengalaman ketika libur Idul Adha, kemudian libur Satu Muharam gitu ya, Tahun Baru Islam, itu dua pekan setelah libur panjang. Itu ada terjadi peningkatan kasus positif gitu. Terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, kemudian Surabaya, dan lain-lain gitu. Tapi yang jelas, terakhir kita libur panjang long weekend di Satu Muharam, Tahun Baru Islam, Jakarta kemudian mengalami lonjakan yang cukup tinggi, sehingga membuat pemerintah provinsi DKI Jakarta pada waktu itu menarik rem, menarik rem darurat. Nah, kemudian PSBB kembali diberlakukan secara yang pada awalnya PSBB transisi, kemudian menjadi PSBB seperti wala-wala COVID. Nah, kalau kita lihat libur panjang kali ini, kita sih bersyukur kalau misalkan pemerintah sudah tahu konsekuensinya gitu ya, karena di banyak pihak gitu kita menyayangkan kenapa ada libur panjang seperti ini. Nah, kalau misalkan hari Kamis libur gitu ya, tanggal merah, kemudian hari terjubit di Jumat itu menjadi cuti bersama, oke lah ya, tapi kemudian ketika Rabu menjadi libur cuti bersama, kan kita kemudian bertanya-tanya gitu, apakah kebijakan pemerintah ini kebijakan populis atau kebijakan yang bagaimana gitu. Nah, saya sih menduga sebenarnya pemerintah mungkin sudah tahu konsekuensinya gitu, sehingga pada satu sisi gitu ya, kita tahu persis bahwa masyarakat itu sudah bosan gitu dengan keadaan ini seperti ini, 8 bulan ya, 8 bulan terhitung 8 bulan itu berdiam diri di rumah, lebih banyak di rumah, sehingga muncul lah banyak apa ya, apa yang kita sebut dengan karantin fatig gitu ya, kelelahan akut karantina gitu. Nah, mungkin ini juga yang membuat pemerintah akhirnya membuka cuti bersama, kebijakan cuti bersama. Kalau misalkan ada antisipasinya, itu lebih bagus. Nah, yang kita khawatirkan kalau misalkan, apa namanya, sudah diberlakukan cuti bersama, tapi tidak ada antisipasinya. Nah, ini yang celaka, Mbak Eva sebenarnya. Oke, baik. Mas Elvan, nah itu dia ya, sebetulnya pemerintah sudah tahu bahwa kemudian ada potensi terjadinya peningkatan kasus positif COVID-19 di saat libur panjang, dan juga ada kekhawatiran itu, tapi mengapa kemudian diberlakukan, atau kebijakan cuti bersama ini kemudian tidak ditinjau ulang, begitu misalnya. Kalau dari Anda sendiri melihatnya seperti apa, apakah memang sebetulnya pemerintah sebetulnya cukup serius gitu untuk khawatiran klaster libur panjang ini? Ya, ya mudah-mudahan saja tidak menjadi klaster libur panjang ya. Seperti tadi disampaikan Mas Revo kan, kemarin rem terwastikanya dicabut setelah libur panjang. Mudah-mudahan kali ini enggak. Sebenarnya pertanyaan menarik, kenapa kok tetap dibikin cuti bersama? Itu tambah satu hari pula di depan. Jadi panjang sekali. Jadi kemarin tuh orang-orang itu sudah benar-benar kayak liburan. Mungkin seperti lebaran kali ya. Pulang, mudik, macam total di jalanan, tempat hiburan padat sekali segala macam. Jadi benar-benar udah libur panjang seperti liburan. Ini tentu ada resiko. Tapi kalau kita lihat dari laporan, kasus corona bertambah hari ini kan 2.696. Ya ini adalah rekor terendah mulai Agustus 2020. Apakah ini karena memang terjadi penurunan? Rupanya bukan. Rupanya penurunannya karena memang tesnya dikurangi. Jadi tesnya cuma 23.208. Jauh dari terjadinya Pak Jokowi 30.000. Ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi selama libur panjang ternyata tesnya juga dikurangi, ada penurunan tes gitu. Nah kenapa kok kemarin tetap dibikin libur dengan resiko yang sangat besar itu? Nah saatnya kita nanya sebenarnya. Kalau sekarang yang kita lihat, semuanya itu baru jalan setelah Pak Jokowi memerintahkan. Ya kan? Seperti ketika Jokowi minta tes kurang ditambahkan, menterinya baru jalan. Ketika Jokowi minta ini baru jalan, ini baru jalan. Saya kira memang kondisi seperti ini, para pembantu presiden ini harus bekerja lebih kesih dan tanpa menungguaran presiden. Kalau sudah begini, resiko ada di kekurangan negara kan otomatis. Jadi begitu Eva, mestinya kalau Pak Jokowi saya yakin sekali. Pak Jokowi dalam pernyataannya bahkan sempat khawatir gitu. Karena libur panjang ini akan berdampak, beresiko. Makanya Pak Jokowi mengingatkan untuk berhati-hati. Yang sekali arahan seperti itu tidak diterjemahkan oleh para pembantunya untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih aman gitu. Oke, artinya langsung tidak serta-merta begitu ya arahan itu. Tapi kemudian Pak Jokowi ini harus merimut segala sesuatu tidak otomatis kemudian langsung dilakukan. Menarik tadi kalau melihat Mas Elvan katakan, angka-angka ini kemudian tidak bisa mutlak terima, diterima begitu saja begitu ya. Melihat tren itu 2.000 angka terendah, tapi juga kita harus lebih menilik lagi begitu ya Mas Revo ya. Angka 2.600 yang menjadi angka terendah peningkatan jumlah positif COVID-19 itu asalnya dari mana begitu ya Mas Revo? Iya Mbak Eva, jadi yang memang itu tadi yang digarisbawahi oleh Mas Elvan adalah biasanya kan tes itu mencapai spesimen itu sampai 40.000 gitu ya. Nah target pemerintah kan 30.000. Nah kalau misalkan ini sudah ada beberapa pekan terakhir lah, setiap akhir pekan itu selalu menurun angka tes spesimennya. Nah kalau yang dites turun, hasilnya turun ya mesti wajar aja gitu kan. Nah yang kita berharap bahwa program 3T, program 3T yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah itu bisa berjalan secara efektif setelah libur panjang ini. Karena biasanya kecenderungannya ponjakan tes itu terjadi seminggu atau dua minggu setelah libur panjang. Kalau dalam pengalaman kemarin-kemarin kan begitu. Nah kita juga nggak berharap, kan kasus kalau kita melihat sekarang di negara-negara Eropa seperti Spanyol, kemudian Itali gitu, sekarang ada tren kenaikan yang cukup luar biasa gitu untuk terpapar COVID-nya gitu. Sehingga membuat pemerintah Spanyol, pemerintah Itali itu sekarang memperlakukan semacam lockdown gitu. Jadi lebih ketat, semacam PSBB di kita tapi lebih ketat gitu ya. Sampai ada wacana bahkan akan memperlakukan jam malam di beberapa kota gitu. Nah tentu kita tidak ingin seperti itu. Yang kita inginkan kan sebenarnya adalah bagaimana kesehatan masyarakat itu bisa berjalan dengan baik atau terjaga dengan baik. Tapi kemudian kesehatan mental masyarakat juga terjaga dengan baik karena sudah kelamaan dikurung di rumah kan juga membuat kesehatan mental itu jadi bermasalah gitu ya. Nah kemudian yang juga lebih penting bagaimana kemudian roda perekonomian juga berjalan itu. Ini tiga hal yang sebenarnya diperhatikan oleh pemerintah. Satu bagaimana kesehatan masyarakat, kesehatan publik itu terjaga, kemudian kesehatan mental masyarakat terjaga, dan kemudian roda perekonomian itu berputar. Nah ini yang sebenarnya PR pemerintah saat ini Mbak Ewa. Saya kira 3T itu harus dijalankan dari sisi pemerintah secara serius, dan kemudian 3M dari sisi masyarakat itu juga harus serius kita lakukan. Oke, dan itu yang kemudian menjadi tantangan, bagaimana kemudian membuat keseimbangan dari sisi ekonomi, kemudian juga dari sisi kesehatan, baik kesehatan secara psikis terhindar dari penyakit corona, dan juga kesehatan secara mental begitu. Apakah itu menurut Mas Elvan seperti apa? Apakah itu kemudian yang menjadi pertimbangan pemerintah akhirnya kemarin mengenai kebijakan libur panjang ini? Mengambil kebijakan libur panjang ini? Saya kira kalau sekarang seluruh masyarakat itu sudah kangen piknik ya. Sudah lama sekali kita kena, ya Mas Rewo ya sudah lama sekali kita dilanda pandemi, sehingga ketika dikasih kesempatan, mereka pasti akan langsung memanfaatkan untuk refreshing. Karena sudah pengen piknik gitu kan. Cuman piknik itu seperti apa, ya mestinya itu yang tentu harus menjaga yang tadi Mas Sampaikan juga, 3T, 3M. Jadi itu harus dijalankan di masyarakat. Saya lihat beberapa tempat pariwisata sebenarnya sudah memperlakukan itu. Jadi seperti ragunan, kemudian ancol, kemudian di puncak, itu aparat gitu, itu benar-benar, bahkan aparat ikut gitu, ikut untuk menjaga dengan cara mengatur awal lintasnya, biar nggak padat, gimana keluar masuknya, segala macam. Sebenarnya setiap protokol dikerjakan gitu. Artinya secara antisipasi itu bagus sebenarnya. Jadi mudah-mudahan, makanya tadi saya bilang, mudah-mudahan di awal tidak ada, tidak akan ada kluster liburan. Nah, isunya adalah, ini kan mereka khawatiran kita ketika terjadi arus masyarakat dalam jumlah yang besar adalah pergeseran virus ya. Dari kota, kota besar, dari Jakarta, Bandung, dan lain ke daerah. Dan itu yang terjadi, yang menyebarkan COVID ke daerah-daerah. Dan ketika itu kembali ke Jakarta, itu menjadi semakin, jadi yang dari Jakarta bawa ke daerah, dari daerah bawa ke Jakarta, akhirnya kluster keluarga yang menjadi PR besar sekarang. Ya makanya kan gubernur DKI, wakub, dan banyak pejabat, itu menggaris bawahi ini, kluster keluarga. Ya mudah-mudahan setelah liburan, kan kita semua udah pulang, teman-teman, saudara-saudara kita yang udah liburan, mudah-mudahan bisa langsung menjaga protokol, sehingga kemana-mana. Karena Menkes itu sendiri sudah mengakui bahwa Corona itu masih jauh di negara kita, masih panjang. Ini ceritanya Eva. Oke, artinya kunci utamanya juga di kebijakan pemerintah daerah masing-masing, seperti itu ya Mas Revo. Kalau kemudian kita melihat kan sebetulnya arahan pemerintah pusat seperti ini, tapi kemudian bisa diterjemahkan masing-masing di kepala daerahnya masing-masing misalnya. Ada beberapa kepala daerah yang kemudian kita lihat pada saat liburan panjang kemarin, menutup lokasi wisatanya. Seperti itu Mas Revo, kunci utamanya sebetulnya di pemerintah daerah? Kunci utamanya pasti adalah di yang paling kecil, pemerintahan paling kecil gitu ya. Jadi pemerintahan daerah, pemerintahan kota, kemudian nanti bagaimana pengelola tempat wisata, termasuk akhirnya tingkat kecamatan dan kelurahan gitu. Karena ada beberapa pemerintah kota sebenarnya yang bisa kita jadikan acuan gitu, role model gitu ya. Kita tahu, misalnya gitu ya, misalnya kita harus memberi apresiasi kepada pemerintah kota Surabaya gitu. Setelah Surabaya, beberapa waktu lalu itu kan babak belur gitu ya, karena COVID gitu ya. Babak belur luar biasa, tapi kemudian pemerintah kota Surabaya itu melakukan berbagai perbaikan, membuat tim swap hunter gitu kan, ada tim khusus, beranggotakan dari Koramil, Polsek, kecamatan gitu kan, sampai kemudian tingkat kelurahannya juga, itu bahu-membahu, memburu, apa ya sebenarnya, macam swap hunter gitu, jadi swap hunter gitu. Jadi mereka melakukan pengecekan banyak kepada masyarakatnya gitu. Di Surabaya juga kita tahu, untuk orang-orang yang berKTP Surabaya itu kan diberlakukan tes PCR gratis gitu ya. Nah ini sebenarnya hal-hal semacam inilah yang harus kita, kalau bisa itu berlaku di kota-kota yang lain gitu Pak Epa. Nah, karena kunci dari penanggulangan COVID ini kan salah satunya kalau dari sisi pemangku kebijakan adalah tiga titah di testing, tracing, treatment. Nah, yang sebenarnya harusnya berlaku ya, selain penerapan protokol-protokol seperti pembatasan jumlah pengunjung tempat wisata, kemudian pengawasan protokol kesehatan 3M kepada pengunjung dan lain-lain. Itu Mbak Elvan Sunai. Oke, Mas Elvan ingin menambahkan bagaimana kemudian peran pemerintah daerah sebetulnya, seberapa besar sebetulnya peran pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Apakah memang utamanya di pemerintah pusat ataukah di pemerintah daerah? Saya kira ini ya, tidak mudah menjadi kepala daerah di tengah pandemi seperti ini. di mana ketika dia berpihak untuk mengutamakan mengutamakan keselamatan masyarakat 100%, itu akan ada soalan lain. Masyarakat tidak hanya butuh kesehatan, dia butuh kesejahteraan, dia perlu makan, perlu berbisnis, dan lain-lain. Ketika dia salah membagi prioritas, misalnya dia kemudian akhirnya melepaskan semuanya, mie bisnis, itu juga resiko penularan akan semakin kuat sekali. Jadi kepala daerah sekarang dituntut untuk berpikir, bekerja secara cerdas, bagaimana dia mencari solusi agar kesehatan bisa terjaga, tapi juga masyarakat tidak mati secara ekonomi. Saya kira pusat juga menginginkannya seperti itu. Sekarang saya lihat koordinasi pusat dan daerah mau tertata ya, tidak ada yang balapan, yang penduluin pusat, daerah penduluin pusat itu sudah tidak kejadian, jadi sekarang sangat tertata, mudah-mudahan sih bisa bergerak bersamaan antara aspek kesehatan dan ekonomi. Itu PR untuk kepala daerah sih. Oke, artinya kalau kita lihat sekarang pemerintah sudah belajar dari kesalahan sebelumnya, karena ada beberapa kemudian kejadian, terlihat adanya kurang sinergi antara pemerintah, baik itu pusat dan daerah, ataupun antara daerah dan daerah, begitu ya Mas Revo Anda melihatnya. Sudah ada pembelajaran lah begitu ya, dari pemerintah masing-masing. Ya, ada isu itu kan pada waktu yang lalu kan Bapak ya, tapi kita lihat semakin kesini, ya semakin koordinasinya semakin oke gitu lah. Hal yang patut dicatat sebenarnya adalah penanggulangan COVID ini tidak bisa dibebankan semuanya ke pemerintah gitu. Kerjasama yang luar biasa erat gitu ya, sistem gotong royong yang menjadi nilai-nilai bangsa kita ini dari semua lini gitu. Pemerintahnya berusaha menerapkan kebijakan-kebijakan yang pas gitu ya, kemudian masyarakatnya juga terlibat aktif dalam penanggulangan COVID. Nah, satu hal lain sebenarnya yang harus dicatat dan jadi pertimbangan bersama adalah survei yang beberapa waktu lalu ya, masih ada sekitar 17 persen masyarakat Indonesia yang abai dengan COVID ini. Nah, 17 persen itu kan angka yang luar biasa sebenarnya. Kalau misalkan representasikan seluruh penduduk Indonesia, 250 juta, itu kan 17 persen itu hampir 50 juta ya, 40 sekian juta gitu. Nah, ini PR bersama bagaimana kita, termasuk kita media itu, kita media mengkampanyekan bagaimana hidup kesih dan sehat gitu. Taat protokol, kemudian bagaimana kita semua pakai masker, karena dalam pemberitaan-pemberitaan kita pada hari ini aja kan masih kita temui di beberapa tempat wisata yang pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan itu jadi gitu. Nah, ini PR-PR bersama sebenarnya Mbak Efah, bukan hanya pemerintah. Oke, PR kita media juga begitu ya, Mas Elvan, ada sependapat tentunya ya? Betul, sepakat saya. Oke, baiklah, kita akan lanjutkan CNN Indonesia Prime News, tapi kita akan bahas topik lain masih terkait pandemi. Kali ini kita akan bahas masalah bagaimana kemudian mewujudkan pendidikan yang sesuai begitu ya, di saat masa pandemi COVID-19 ini. Mas Revo dan Mas Elvan, kita jeda dulu, kita akan lanjutkan. CNN Indonesia Prime News akan segera kembali usai jeda, tetap bersama kami.